Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Untuk meningkatkan kosa kata teman-teman sekalian Hari ini kita punya 10 kosa kata yang akan kita pelajari Yang pertama itu abandon Abandon ini artinya meninggalkan Atau mengabaikan I abandon the big house Adversely ini dia kata keterangan yang artinya buruk Atau berdampak jelek Terhadap sesuatu Agregat, mungkin teman-teman tahu Agregat, kalau suka nonton pola Kemudian ada pertandingan dengan skor agregat Artinya itu adalah kumpulan atau hasil penjumlahan Kemudian cultivation ini berhubungan dengan pertanian Jadi cultivation itu artinya mengolah tanah Atau ladang untuk ditanami Fertilize ini kata kerja Kalau tahu fertilizer Artinya penyubur Fertilize itu artinya menyuburkan Atau memberikan pupuk Intensify ini meningkatkan Atau menambah Irrigation Nah, teman-teman tahu irrigasi itu sama Irrigasi ya, irrigation Bahasa Inggrisnya adalah irrigation Obtain ini memperoleh Obtain sama dengan get Fotosintesis Ini adalah fotosintesis Saya rasa teman-teman tahu semua Precipitation itu artinya Surah hujan Surah hujan Oke Kata-kata ini nanti kita akan Ada beberapa yang akan muncul dalam latihan hari ini Dan ini hanya kita Berikan di awal Untuk mengingatkan teman-teman Siapa tahu teman-teman Belum familiar dengan kata-kata yang ada di sini Dan juga untuk menambah kosa kata teman-teman sekalian Oke Kita masuk di Pembahasan tentang Adjektif Adjektif itu adalah kata sifat Yang berfungsi untuk menjelaskan Kata benda Jadi semua kata benda Dia bisa dijelaskan Oleh kata sifat Ada pun kata-kata yang Berfungsi untuk menjelaskan kata sifat Itu antara lain adalah Kata-kata yang berhubungan dengan shape Atau bentuk Atau ukuran Size ukuran Shape bentuk Age itu usia Color warna Dan lain-lain sebagainya Kata-kata ini Ketika dia digunakan dengan noun Oke Biasanya itu diletakkan di depan kata benda Jadi depan kata benda itu ada kata sifat Oke Itu dia berfungsi untuk menjelaskan Tentang noun yang dia ikuti Namun Untuk soal tufol Biasanya akan sulut untuk kita kenali Yang mana kata sifat Yang mana Bukan Kata sifat Dari suatu kalimat Karena biasanya Memang soal tufol itu cukup rumit Oke Kita akan melihat beberapa trik Untuk kata-kata yang masuk dalam kata sifat Yang pertama yang sudah kita pelajari Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Yaitu verb ing Ketika verb ing Itu tidak memiliki To be di depannya Maka dia adalah kata sifat Dan biasanya Posisinya itu setelah kata bendanya Diikuti oleh adjective Dalam bentuk verb ing Sama dengan Verb 3 Ketika kita Menemukan verb 3 Yang tidak diawali dengan to be Dan juga tidak diawali oleh To have Dan sejenisnya Maka verb 3 ini Akan berfungsi sebagai Adjective Jadi dia posisinya Biasanya Itu berada di Belakang kata Kata benda Tapi juga bisa jadi Dia di Di depan kata benda Nah Untuk yang sering muncul di depan kata benda Semua kata sifat Dan untuk mengenali kata sifat Sebenarnya ada beberapa Akhiran kata Atau words ending Yang bisa kita Gunakan untuk mengenalinya Yang pertama itu Akhiran ent Ya Ini adalah kata sifat Excellent Akhiran ent Itu kata sifat Tapi kalau akhirannya Bukan excellent Excellence Nc Kalau akhiran nc Itu artinya dia Noun Ini noun Oke Kemudian Yang kedua Akhiran ent Contoh important Ini oh Dia kata sifat Nah mungkin teman-teman Tahu kata signifikan 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 ini Berarti dia Kata Kata sifat Kenapa kata sifat Karena dia Akhiran ent Tapi kalau dia Signifikan Signifikan C Akhiran A-N-C N-C-E Berarti itu adalah Kata benda Oke Akhiran full Akhiran full ini Dia menunjukkan bahwa Dia adalah kata sifat Careful Beautiful Akhiran IC Economic Biologic Dan lain sebagainya Akhiran IC Itu adalah kata Kata sifat juga Sama dengan Less Wireless Semua yang ada Less-Lessnya itu To bless Itu berarti dia Kata sifat Kata sifat berarti dia Akan dikutuk oleh Kata benda Atau akan menjelaskan Kata benda Akhiran Ife Contoh expensive Nah itu adalah Kata benda O's Dangerous Continuous All Di sini Natural Akhiran AL Itu dia adalah Kata benda Biological Apalagi yang ada Akhiran AL-ALnya itu Berarti dia adalah Kata benda Able Dan able Capable Possible Impossible Itu dia kata benda Kata sifat Jadi semua ini Akhiran kata Yang berfungsi sebagai Kata sifat Ketika kita tahu bahwa Dia adalah kata sifat Maka kita harus Perhatikan posisinya Dalam kalimat Dia harus Berada di Dekat kata benda Oke Nah posisi untuk Kata sifat itu Bisa jadi Dua Bagian Yang pertama Dia mengikuti Kata benda langsung Seperti ini Atau Dia tidak mengikuti Kata benda langsung Tapi diantari oleh To be Contoh sederhana Ketika kita Menjelaskan tentang diri I am Handsome For example Saya ganteng ya Ini Menjelaskan kata benda I Di depannya Adjektifnya Menjelaskan kata benda Di depannya Oke Kemudian Yang model kedua itu Nounnya Dijelaskan langsung oleh Kata Kata sifatnya Dari kelompok kata sifat Yang tadi kita pelajari Mereka bisa berfungsi Di depan Di Depan kata benda Ataupun di belakang Di belakang kata benda Teman-teman harus Memperhatikan Apakah kata sifat ini Sudah sesuai dengan Bentuknya Jangan sampai kata sifat ini Ternyata dia berbentuk Bukan Kata sifat Tapi kata Kata benda Seperti tadi ada Significant dan significance Kita masuk di contoh kalimat Sederhana ya Farmer use various methods Of land cultivation Nah disini ada kata methods Nah ini dia noun Di depannya ada Kata sifat Various Ini kita jangkauin kata sifat Karena akhiran O's Bermacam-macam Metode Kalau yang disini The sellers had to abandon Apa tadi artinya abandon Meninggalkan Atau Lari dari Atau mengabaikan Tapi disini artikan Meninggalkan The sinking ship Sinking ship Sinking ini adalah kata Sifat Kenapa? Karena verb ing Tidak ada To be di depannya Dan dia mengikuti kata Kata benda Ship Jadi adjective Mengikuti kata benda Kampung ketiga Excessive rainfall Can adversely Apa tadi adversely? Berdampak buruk ya Adversely sangat buruk Berdampak Berfek sangat buruk Terhadap The crops planted Nah disini crops Ini Planted Ini for tiga Tidak ada to be di depannya Maka dia berfungsi sebagai Adjective Jadi posisinya di belakang Kalau yang ini Excessive Kenapa kita tahu bahwa Excessive ini adalah kata sifat Karena akhiran Event Sama dengan exclusive Expensive Itu semua Akhiran event Dia menjelaskan kata benda Rainfall Nah itu saja materi untuk Adjective hari ini Nanti kita akan berikan tugas Untuk mengenali yang mana Adjective dari sebuah Sebuah kalimat Atau memilih yang mana Bentuk Adjective yang tepat dari Dari sebuah kalimat Saya hanya menekankan Kepada teman-teman Untuk mempelajari Verb ending Words ending Maksud saya Yang menunjukkan bahwa Dia adjective Seperti End Full E Class Kemudian Ketika teman-teman sudah tahu Bahwa dia adjective Teman-teman harus tahu posisinya Hanya ada tiga Apakah dia setelah to be Atau dia Kalau tidak ada setelah to be Berarti dia Fungsinya itu pasti Di dekat noun Apakah di belakang Di depan noun Atau Di Di belakang noun Dia tidak mungkin Menjelaskan yang Yang lain ya Oke Itu saja Materi untuk hari ini Jika ada pertanyaan Silahkan teman-teman Sampaikan di grup whatsapp kita Saya Mr. Ismail Salam Millennial Academy